nikmati jalan syukuri alhamdulillah luar biasa selagi kegiatan aku ya teman-teman ini pagi hari habis bikin sarapan buat paksu buat anak bujang aku lanjut cuci piring dan kebetulan panjemas belum nyala aku bawa aja ke kamar mandi biar ngirit juga gak pegel kalau di wastopel kan pegel juga berdiri kalau banyak ini mah ngirit air jadi yaudah cuci piringnya di kamar mandi di btw udah pada bangun belum kadang ada yang suka siang bangun ya teman-teman habis sholat subuh paling pada tidur lagi kalau aku enggak ya kadang keciwe ibu-ibu mama pagi-pagi teriwe kalau udah bikin sarapan terus cuci piring ngeci baju udah ngeci baju jemur baju nah baru beres-beres di rumah di ruang tamu sama di depan pokoknya gitu teman-teman aku suka kalau aku gitu sih ya gak tau deh kalau teman-teman aku selalu usahain di dapur dulu gitu kalau siang-siang gak kebagian panasnya teman-teman soalnya kan gak ada mesin cuci ya jadi usahain yang ini dulu biar cepet nah lanjut teman-teman ini udah tadi udah jemur baju aku ceritanya pengen di koper tipis-tipis di bawah wastafel sama kompor ya kebetulan ini kan burik tuh ya gitu gak di keramik bawahnya jadi kelihatan gelap gitu teman-teman ceritanya mau aku stikerin dan ini udah sebelahnya udah aku stikerin ini ukuran 45 ke 10 meter Alhamdulillah segini aja udah udah bersyukur banget ya jadi kelihatan lebih cerah lebih luas gitu di bawah kompor sama wastafelnya Alhamdulillah nyicil-nyicil aja ya teman-teman yang penting rapi gitu gak meski gak meski wow segini juga bersyukur ya nyaman deh lanjut teman-teman di siang-siang ya kebetulan aku puasa teman-teman sekitar jam 2 anak udah free fare buat goreng-goreng gitu bikin makanan ya kebetulan aku puasa kodo pas hari kamis itu tadi udah goreng kerupuk sama opak beca dan ini lagi goreng tahu sama mau goreng ayam dan ini dia Tara aku skip aja aku ini aja ya biar gak ribet goreng-gorengnya udah menu buah kepuasannya udah beres lanjut teman-teman ini di pagi harinya ya kebetulan aku jangku mau ke kecamatan parang konteng jadi aku nitipin belanja sedikit teman-teman yang habis ya kegrosiran lumayan murah-murah gitu teman-teman adanya di kecamatan aku beli tambahin mie sama deterjen terus apa kaldu air kaldu ayam terus tepung terigu sama minyak goreng beli kayu putih juga teman-teman nah buat gentelnya genteljennya deterjennya udah aku taruh dan ini aku mau rapiin bumbu-bumbu ya stok bumbu-bumbu gitu teman-teman aku taruh suka taruh di bawah meja ya teman-teman di dalam lemari nah ini aku mau refill buat si tepung terigunya kebetulan sekarang tuh lagi seneng-senengnya goreng tape ya soalnya bibi suka bikin jadi setiap dua hari sekali aku suka jualan gitu aku beli satu bungkusnya 5 ribu teman-teman geningan beli soalnya kalau bikin masya Allah ribetnya lama geningan teman-teman ya nah aku refillin dulu buat tepung terigunya ini tuh dicampur sama gulap merah ya kalau bikin tape itu enak banget teman-teman eh buat teman-teman yang selalu support aku terima kasih banyak ya buat supportnya dan yang udah yang baru gabung selamat bergabung pokoknya salam silaturahmi salam susu berjamah buat kita semua amin nanti kita mudah-mudahan bisa berjaya apa bisa gajian kayak susu yang lainnya ya teman-teman pokoknya amin deh buat kita semuanya by the way terima kasih udah nemenin aku dari tadi ini belanjaanku aku taruh-taruhin ya ke tempatnya masing-masing ini stok-stok ya teman-teman segini aja udah alhamdulillah banget dan ini tepungnya mau aku rapihin juga mau aku kasih plastik sama biar rapih gitu sampai ketemu lagi di next video ya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen share juga ke sosial yang kalian punya assalamualaikum see you next time selamat menikmati